Ini pesan buat Abah Aos Abah Aos, stoplah Abah mengarang-ngarang cerita Abah Aos yang memiliki pusantren yang ada di Karawang Stoplah Abah, ya Abah itu kan muridnya Abah Anom Stoplah berpolitik bohong itu Bah Demi uang 5 miliar mengharapkan bantuan 5 miliar ke pusantren Abah Stoplah menjual-jual sejarah menyesatkan Bahwa satu, kalau yang namanya Anies Baswedan itu Abah anggap Imam Mahdi Kedua, bahwa Ruki Gerung itu adalah Rasulullah kalian Bah, stoplah Abah menyesatkan Ketiga, Abah menyebutkan bahwa Soeharto adalah wali yang ke-10 Di seluruh Nusantara, bah Mengaranglah cerita-cerita nanti di demo orang, bah Indonesia ini mudah viral Sekarang ini zaman digital canggih, ya Abah Setelah Abah masuk ke rumah cendana, saya bilang Apapun dihalalkan Sama dengan Soeharto dulu, bah Stoplah, bah Kebohongan akan terbongkar, bah Nanti lama-lama seperti Panji Gumilang menyesatkan itu, bah Paham, bah Ya, ingat tuh keluarga yang di Jawa Barat Ya, ingat, bah Stoplah berbohong Bercerama bohong Bahwa Soeharto itu adalah wali 10 Wali Allah yang ke-10 Bah, stoplah Mengarang-ngarang cerita setelah Abah keblinger masuk ke rumahnya cendana Demi Anak-anak cendana Abah sanggup berbohong Menjual dalil, menjual zikir, menjual segala macam, bah Laknatullah, to'ah, bah Bah, denger, bah Mumpung aja hidup Cepat-cepatlah tobat, bah Dengar ya, bah Jangan mengarang-ngarang cerita Jangan mengarang-ngarang sejarah dibelok-belokkan Jangan menyesatkan Umat Islam Rasulullah cuma satu Yaitu Muhammad SAW Ingat itu, bah Kematian udah dekat, loh, bah Itu aja pesan saya, bah Sadar Sadar Jangan hanya karena 5 miliar, loh, bah Kalau, bah, itu baik hati Banyak orang simpati di negara ini Paham, bah? Salam Ures, bah Otak kebalik, nih, bah